Dinkes Kota Ambon pastikan lakukan tracking bagi warga yang kontak langsung dengan jenazah. Dinas Kesehatan Kota Ambon pastikan akan melakukan tracking kepada mereka yang berkontak langsung dengan jenazah pada insiden pengambilan paksa jenazah dari mobil jenazah yang terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah atas kecamatan Sirimau Kota Ambon pada hari Jumat siang. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Pelupesi saat diadakan jumpa pers dengan wartawan di Balai Kota pada hari Sabtu. Menyikapi insiden pengambilan jenazah oleh warga dari mobil jenazah akan dibawa dan dikuburkan oleh tim medis dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dijelaskan Pelupesi, Dinas Kesehatan lewat tim medis yang bertugas melakukan tracking dalam beberapa hari ke depan akan melakukan tracking kepada semua siapapun yang berkontak langsung dengan jenazah saat insiden terjadi. Hal ini dilakukan guna memastikan mereka yang berkontak langsung tertular virus COVID-19 positif atau negatif guna menghindari penyebaran secara meluas ke masyarakat lainnya, untuk itu tracking akan tetap dilakukan oleh tim medis. Menurut Pelupesi, sampai saat ini ada sekitar 6 lokasi tempat dilakukan tracking yang mendapatkan penolakan dari warga. Namun pihaknya akan tetap berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan secara baik ke masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti pentingnya dilakukan tracking bagi mereka. Pihak medis dari Dinas Kesehatan Kota Ambon kata Pelupesi akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 kota Ambon sehingga ada bantuan pendampingan aparat kemanan dalam membantu tugas-tugas tim medis di lapangan saat tracking dilakukan di masyarakat. Kenapa sampai pemerintah menetapkan bahwa orang dengan COVID ini harus 4 jam sebelum 4 jam maksimal 4 jam itu sudah harus dimakamkan karena menyimpan cairan-cairan-cairan ini sehingga mereka juga dipemulasalan, dibungkus dengan plastik, kemudian petinya juga itu ditutupi dengan peti. Di dalamnya dilapisi juga dengan almanium seperti itu untuk menghindari penularan dari masyarakat yang ada. Dan pemakamannya juga harus menggunakan baju hasmat. Jadi memang masih kemungkinan itu penularan dengan apa yang tadi kita sudah sebutkan. Untuk tracing sendiri tetap ketemu akan melakukan tracing karena mereka melakukan kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif. Apalagi kemarin dari video yang kita lihat itu juga ada peti yang dibuka. Otomatis kan terjadi kontak erat sehingga tracing ini tetap harus dilakukan. Cuma waktunya yang harus ketemu lihat. Lebih lanjut dikatakan pelupesi prosedur pemakaman jenazah yang telah dinyatakan positif COVID melalui pemeriksaan swab atau PCR termasuk juga lewat repites positif maka yang bersangkutan wajib dimakamkan dengan protokol COVID. Untuk itu masyarakat harus dapat memahami pentingnya dilakukan hal ini. Karena seseorang dinyatakan meninggal dunia dengan status positif COVID maka virus yang ada di dalam dirinya masih tetap hidup dalam waktu beberapa jam ke depan. Untuk itu harus secepatnya dilakukan pemakaman dengan protokol COVID guna menghindari penyebaran virus. Terima kasih telah menonton!